PLT Kepala Dinas Kebudayaan Riau Yose Rizal Zain mengatakan Dinas Kebudayaan Riau tengah merumuskan secara mendalam peraturan Gubernur Riau tentang ikon budaya Melayu. Dijadwalkan payung hukum ini akan diluncurkan pada hut Riau 9 Agustus mendatang. Seperti penggunaan tanjak, penyediaan kuliner khas Riau, dan lain sebagainya. Selain itu juga adanya ikon Melayu di Bandara Sultan Salif Qasim II dan umbul-umbul sebelum masuk kantor. Dijadwalkan ikon-ikon budaya Melayu yang akan dikonting pada hari tahun Riau 10 Agustus. Jadi pada tahun 10 Agustus, seolah-olah kita akan meluncurkan peraturan Gubernur tentang ikon-ikon Melayu misalnya soal tanjak. Pergub ini diharapkan segera selesai guna semakin menampilkan ciri khas budaya Melayu di Provinsi Riau sekaligus mengeja visi Riau 2020 sebagai pusat kebudayaan Melayu. Fresibo Salayonda dan Randi Saputra melaporkan.